Iblis Sungai Telaga Jilip 4. Mendapat pertanyaan itu, tiba-tiba pekat ingat kepada Ngai Eng Eng, maka pikirannya, kenapa kau tidak mau mengundang dia datang kemari supaya dialah yang memberi penjelasan. Dia kenal Kim Lem Itok, mungkin dia banyak mengetahui tentangnya. Saudara Eng, kau menyadarkan aku. Bukankah saudara Ngai yang telah menolong jiwa para muridku? Ia pernah mengatakan bahwa ia pernah belajar. Tentang racun dari Kim Lem Itok yang ia kenal baik, karena itu kenapa kita tidak mau minta keterangan darinya? Ingewe ASEAN mengangguk. Benar. Dari keterangannya mungkin kita bisa merabah-rabah pada jago racun itu, pekat lantas menetahkan seorang kacungnya pergi untuk mengundang tamunya tersebut. Setelah satu bulan tinggal bersama di satu tempat di dalam kuil, pergaulan di antara Ingewe ASEAN dan Ngai Eng Eng tak lagi mensungkan, bahkan sangat terat satu dengan lain. Demikianlah ketika tamunya tersebut muncul di ambang pintu, dan ketika ia melihat hanya ada dua orang di sana, yaitu hanya tuan rumah dan si pengemis tua, maka ini agak membuat si tamu sedikit heran. Ia lantas bertanya, entah ada urusan apa maka Sian Su dan saudara Ing memanggilku datang kemari Ingewe ASEAN menghargai tamunya itu. Begitu lekas ia melihat orang muncul, ia lantas berdiri buat memberi hormat sambil mengundang duduk. Pek, pekat pun menyambut secara terhormat, walau di lain pihak ia harus menjaga derajat dan kehormatannya sebagai tuan rumah. Bersama Ingewe ASEAN, Eng Eng melangkah masuk ke dalam kamar untuk duduk berkumpul dan tanpa basa-basi lagi pekat langsung memohon keterangan perihal Kim Lem Itok. Eng Eng bersedia memberikan penuturannya. Ia pun telah merasa sejak semula bahwa keracunannya para pendeta mirip dengan racun yang digunakan jago dari Kwe Chiu Selatan itu. Beginilah ceritanya. Ketika Eng Eng berusia 20 tahun lebih, ia telah hidup merantau, maka banyak sekali kenalannya baik dari kalangan hitam maupun putih. Ia pun kadang-kadang melakukan perbuatan baik, menolong siapa yang harus ditolong. Ia dikenal karena ilmu ringan tubuhnya yang mahir dan teratai besi pilihan cianya yang lihai yang ia peroleh dari seorang gagah. Kemudian ketika ayah bundanya meninggal dunia warisan sawah kebunnya ia serahkan pada kakaknya, ia sendiri terus merantau. Pada satu waktu dalam usia 30 tahun lebih, ia sampai di Gunung Toksan di Kwe Chiu, kota terbesar kedua di Provinsi Inlam. Kwe Chiu kota yang besar, banyak penduduknya dan ramai. Penduduknya kecuali bangsa Hanasli juga banyak suku Yau, Yau dan Koso. Suku-suku itu di masa itu masih dianggap separuh sopan dan tinggalnya berpencaran dan kera hidupnya ialah membawa hasil hutan yang berupa obat-obatan ke kota untuk dijual atau ditukar dengan minyak, garam, bahan pakaian dan lain-lain. Terjadilah pada suatu hari, ketika ia sedang menunggang kuda, eng-eng melintasi jalan besar di pegunungan Toksan itu. Ketika itu hawa udara panas menyengat, maka di satu tempat terpisah lima atau enam li dari kota, ia singgah untuk beristirahat dan berteduh di situ terdapat tak sedikit para pelancong lainnya. Ia memasuki sebuah hutan kecil dan menambatkan kudanya pada sebuah pohon, terus ia duduk bercokol di atas sebuah batu hijau bersih. Hawa dan angin di situ mendatangkan rasa sejuk. Selagi ia beristirahat itu, mendadak ia mendengar suara berisik sedikit jauh di belakangnya, di bawah sebuah pohon besar. Ia lantas menoleh dan menghampiri lalu menyelak di dalam kerumunan orang banyak. Ia melihat seorang lagi menjerit ketakutan dan menangis. Itulah seorang wanita suku biaw yang lagi memegangi seorang pria bangsanya yang pingsan. Di sisinya ada dua buah bekal yang penuh barang makanan dan bahan. Pakaian Si orang pingsan mengeluarkan darah dari mulutnya dan mukanya pucat kehitam-hitaman. Dengan melihat sekelebatan saja, engeng tahu bahwa orang ini telah keracunan, hanya ia tak tahu racun apa itu. Segera timbul rasa kasehannya dan keinginannya buat menolong. Ia memang membekal obat, maka dari kantong obatnya ia mengeluarkan sebuah pil. Ia serahkan obat itu pada si wanita yang ia suruh masuki ke dalam mulutnya si pria yang dibukanya dengan paksa. Setelah itu tubuh si pria dipondong dan direbahkannya di bawah pohon. Wanita itu sangat berterima kasih kepada engeng. Ia ternyata mengerti juga bahasa Han, maka ia mengerti ketika si penolongnya itu menanyakan kenapa si pria terkena racun dan apa hubungannya dengan si pria itu. Ia menerangkan bahwa pria itu adalah suaminya dan entah kenapa barusan mendadak dia roboh pingsan keracunan. Obatku itu manjur, kata engeng. Lihat sebentar lagi lewat satu jam, suamimu akan dapat tertolong. Aku hendak tanya kau. Bukankah kalian datang belanja di waktu pagi? Kenapa baru sekarang suamimu keracunan? Memang kami pergi ke kotak pagi-pagi dan kami pun sehat-sehat saja, kata wanita itu. Aku tak melihat tanda apa-apa, maka itu mungkin tadi selagi berjalan pulang dia telah menyedot hawa beracun. Hawa beracun. Memangnya di tempatmu ada suatu racun kami tinggal di kaki gunung Tiam Chong San di belakang tempat kediaman kami ada sebuah selokan dalam berupa jurang. Baru satu bulan lalu di situ kedapatan seekor laba-laba yang besar luar biasa dan beracun, setiap pagi dia suka menyemburkan hawa beracunnya itu yang mirip wap atau halimun yang bisa mencelakai orang atau binatang yang kebetulan lewat dan terkena semburannya itu. Sudah tak sedikit orang atau ternak yang mati karena racunnya, mendengar keterangan itu, eng-eng terdiam, ia merasa obatnya tak akan sanggup memunahkan racun laba-laba itu. Tengah ia berpikir tiba-tiba ia mendengar suara orang bernapas di sisinya, segera ia menoleh dan mendapat pisi pria biaw itu mendusin, kedua matanya dibuka perlahan-lahan, kaki tangannya pun turut bergerak lalu seterusnya dia merintih dan mengeluh. Ha obatku bekerja pikirnya girang. Maka ia lalu berkata pada suanita, syukur suamimu sadar, itulah pertanda bahwa obatku bekerja. Sekarang lekas kau mengajaknya pulang. Semoga aku bisa mengobatinya sampai sembuh betul, nyonya itu mengawasi penolongnya dan mengucapkan terima kasih banyak. Engeng tidak menolong kepalang tanggung, sebab pria itu belum bisa berjalan dan istrinya tak kuat menggendongnya, ia lalu memondong dan menaikinya ke atas kudanya, lalu ia menuntun kuda itu. Si wanita jalan di muka sebagai penunjuk jalan. Jalannya berliku-liku, kira-kira satu jam barulah mereka sampai di kaki gunung, untuk jalan lebih jauh mereka harus memasuki sebuah lembah. Selagi mendekati kampung, ada 30 orang disedatang berlari-lari seperti mau menyambut, sebab mereka heran mendengar suara kaki kuda. Dan mereka benar-benar heran sesudah melihat keadaan si pria yang tergolek di punggung kuda. Seorang pria biawaw yang pakaiannya rapi dan kumisnya pendek muncul di antara rombongan, ketika si wanita melihatnya dia lari pada pria itu buat berbicara, rupanya guna menuturkan perihal suaminya serta penolongnya itu. Setelah itu si wanita mengajak kenal dengan engeng. Kiranya dialah ketua suku biaw di kampung itu dan namanya Minai. Segera ketua itu menyuruh beberapa orang menolong pria yang keracunan itu, untuk digotong pulang ke rumahnya dengan istrinya, dia turut bersama kemudian berbicara dengan engeng. Maka taulah penolong ini bahwa kampung itu bernama Cheng Hang Chai dan penduduknya ialah suku siol biaw. Wartinya suku biaw yang sudah maju disebabkan mereka bisa bergaul dengan bangsa Han, sehingga banyak yang mengerti bahasa Han dan kereh hidupnya banyak yang mengikuti kereh hidup bangsa Han juga. Jadi mereka beda dengan suku siol biaw, suku yang masih tertinggal yang hidupnya di pedalaman dan sulit buat bergaul karena masih menutup diri. Engeng pun diundang ke rumah si ketua. Sebenarnya itu bukanlah sebuah rumah melainkan goa. Di sini Minai membicarakan urusan laba-laba beracun itu, yang baik siang maupun malam suka menyemburkan hawanya yang beracun hingga tak sedikit orang dan binatang ternak yang mati sebagai korban racunnya. Sia-sia belaka orang menggunakan berbagai macam obat pemunah, hingga sudah satu bulan lebih mereka terancam racun itu. Hanya baru selang beberapa hari Minai menemui seorang yang katanya dapat membasmi racun itu, orang mana telah diundang tinggal bersama di dalam dusun itu. Siapakah orang itu dan di mana adanya dia sekarang? Tanya Engeng menyelak. Obatnya orang itu benar-benar manjur, sahut Minai yang tak menjawab langsung, sejak dia datang setiap orang yang keracunan dapat ditolong jiwanya. Siapa minum obatnya lantas muntah sedikit air kuning yang bau. Dia sesia, untuk membasmi laba-laba itu mulanya dia minta diantarkan ke jurang tempat mengeramnya laba-laba itu, setelah itu dia pergi sendirian saja. Dia pergi setiap lewat tengah hari. Menurutnya, untuk membinasakan binatang beracun itu dia harus menanti saat yang tepat, Engeng heran, ia menyaksikan kepandayan orang sisya itu. Lalu ia mengutarakan keinginannya buat menemui orang itu untuk belajar kenal dan minta si kepala suku mengantarkannya sebagai perantara. Tengah mereka berbicara itu, seorang pemuda biawa datang pada ketuanya dan berbicara beberapa patah kata, setelah itu dia lantas berlalu pula. Tak tahu Engeng apa yang disampaikan pemuda itu karena ia tak mengerti bahasa biaw, tapi tuan rumah sudah lantas berkata padanya, pemuda barusan bernama Sapi. Dia adalah keponakanku, ia mengatakan tentang orang yang keracunan yang tuan tolong itu, katanya korban itu pernah muntah lagi tapi tetap pingsan, maka keponakanku datang meminta obatnya tuan siah habis, kenapa kau tidak berikan obat itu? Obat itu tak ada padaku, obat itu selalu dibawa tuan siah orang itu perlu segera ditolong, biar aku yang pergi menemui orang siah itu Engeng menawarkan jasanya. Tuan tidak kenal dia, taruh kata tuan bisa menemuinya, mungkin usaha tuan akan gagal, kata si ketua. Bagaimana kalau kita pergi bersama Engeng setuju, maka pergilah mereka berdua. Jalanan di belakang gunung itu sukar juga tetapi mereka dapat melaluinya. Tibalah mereka di lembah sebelah kanan gunung, lembah mana sebenarnya terapik tiga buah gunung dan luasnya kira-kira satu bahu sawah. Di sebelah kanan itulah terletak sebuah jurang dalam belasan tombak yang gelap hingga tak nampak apa-apa. Berada di dekat jurang di mana angin halus berhembus, sudah tercium bau tak sedap dan amis. Sampai di situ, Minai tak berani maju lebih jauh, katanya, laba-laba itu bersembunyi di dasar jurang ini, di dalam sebuah goa. Nanti aku coba memanggil-manggil, entah tuan siah berada di tempat atau tidak, lalu dua kali ketua kampung ini berteriak memanggil. Tidak ada jawaban, tetapi tidak lama tampaklah seorang setengah tua dengan baju hijau muda muncul di bawah sebatang pohon cemara, terus dia mendaki dengan cepat, gerakannya mirip gerakan seekor kera. Eng-eng segera memasang meta, hingga ia bisa menerka orang sudah berusia kira-kira 30 tahun, berkumis pendek, dahinya lebar dan matanya tajam. Pada pinggangnya tergantung sebuah kantong piau, paling dahulu ia memandang Minai, barulah beralih ke Eng-eng. Minai lantas menunjuk pada Eng-eng dan berkata pada orang tua itu, cuan ini tadi di tengah jalan sudah membantu. Seorang penduduk kampung kami yang keracunan, sekarang ia minta aku mengantarkannya kemari untuk melihat bagaimana cuan akan membinasakan si laba-laba beracun orang itu tidak menjawab, hanya mengawasi kedua orang itu, nampaknya dia mas gol. Melihat demikian, Eng-eng memecah kesunyian, katanya, cuan, apakah cuan telah melihat binatang beracun itu? Dalam hal menolong jiwa sesamanya, bersedia aku mengeluarkan tenagaku yang tak berarti, maka seandiannya cuan membutuhkan kawan pembantu, cuan perintahkan saja aku mendengar kata-kata itu, orang setengah tua itu kelihatan lenyap kemas bulannya, wajahnya menjadi sedikit terang. Kau baik sekali, saudara katanya. Justru hari ini aku sedang memikirkan untuk turun tangan dan lagi kekurangan seorang pembantu, jika cuan sudi membantu, itulah bagus sekali. Jangan sungkan cuan Eng-eng menjawab, bilang saja apa yang harus aku lakukan. Terima kasih kata orang itu. Sampai disitu keduanya lantas belajar kenal satu dengan yang lain. Eng-eng tambah menghargai orang setengah tua itu sebab dialah kiranya Siahang dengan gelar cek Sian Chiang si tangan merah yang tersohor. Sementara itu Minai lantas minta obat kemudian pulang terlebih dahulu. Setelah ketua suku itu pergi, Siahang berkata pada Eng-eng, binatang beracun itu bakal muncul tak lama lagi, kita harus bersiap sedia sekarang, mari cuan turut padaku Eng-eng mengangguk, maka keduanya lantas turun ke jurang sambil meremblit di atara pohon rotan. Lewat beberapa tombak jalanannya makin sukar dan sekitarnya pun mulai remang-remang. Sesaat kemudian, Siahang berdiam di atas sebuah batu karang besar, sebelah tangannya terus menunjuk ke depan sambil berkata, lihat arah yang kutunjuk itu, di dinding tembok gunung itu ada sebuah gua kecil, itulah tempat si laba-laba bersembunyi, eng-eng mengawasi, ia dapat melihat gua itu yang tertutup rumput, gua itu tak akan tampak kalau tidak diperhatikan benar. Binatang beracun itu yang dinamakan Siucu, Siahang menjelaskan, entah mengapa dia bersarang di sini, sulitnya sekarang dia telah menjadi sangat besar dan racunnya menjadi sangat beracun, hingga untuk dapat didekati, Eng-eng mengerutkan kening. Habis Saudara Siah, bagaimana kau hendak turun tangan tanyanya? Telah sekian lama aku awasi binatang itu, dia biasa keluar lewat maghrib buat mencari makan. Keluarnya satu hari satu kali. Barang makanannya ialah segala kutu dan ulari yang lebih dahulu ia semingur dengan racunnya yang mirip uap itu hingga bakal mangsanya menjadi pingsan dan beku. Jika terbawa angin, uap itu dapat melayang jauh dan jika mengenai orang atau binatang yang kebetulan berada di bawah angin, maka orang itu akan celaka tanpa tahu apa sebabnya. Uap itu bagaikan hawa, tak boleh tersedot oleh hidung dan bekerjanya sangat cepat, orangnya pingsan terus mati, baru sekarang Eng-eng mengerti kenapa salim, orang Biaw itu pingsan mendadak. Saudara, untuk membinasakan laba-laba itu, apakah telahkah sediakan obat pembunahnya? tanyanya kemudian. Ya sahut siahang, telah aku gunakan waktu beberapa hari mencari bahan obatnya, lalu terus aku membuatnya menjadi obat pulung, inilah dia obat itu. Ia merogoh kantong obatnya dan mengeluarkan sebutir pil warna kuning tua sebesar telur burung gereja, sambil mengangsurkannya pada sahabat barunya itu, ia lalu berkata telan ini untuk mencegah serangan uap beracun itu, Eng-eng menyambut obat tersebut yang terus ia masuki ke dalam mulutnya. Saudara bagaimana caranya kau hendak membasmi laba-laba itu katanya? Itu dia sulitnya. Walaupun aku sudah sedia obat penawarnya, aku masih takut datang terlalu dekat untuk menebas atau menikamnya dengan pedang. Kalau dia sedang gusar dan menyemburkan racunnya secara hebat, itu sangat berbahaya, bagaimana kalau kita serang dia dengan piau atau panah tangan? Itulah jalan satu-satunya, hanya dalam hal ini kita harus menjaga supaya dia kena telak, karena kalau hanya terluka dia akan mengamuk dan itu sangatlah berbahaya. Bicara terus terang, Aku khawatir aku tak mampu menggunakan senjata itu dengan sempurna, bagaimana jika aku mempertunjukkan sedikit kepandaianku yang tak berarti, yaitu aku membantu saudara dengan peluruku. Baiklah, jawab si Ahang. Hanya biar bagaimanapun mereka baru kenal, sehingga ia rada sangsi. Selama itu, Seng waktu terus berjalan, Seng Surya mulai doyong ke barat, mereka berdua terus mengawasi guah-guah itu. Di lain saat, Seng Maghrib sudah tiba, ketika jagat mulai gelap, maka dari mulut goa tampak sesuatu yang tak terlihat tadi siang. Itulah sinar hijau yang lembut, yang makin lama makin terang. Dan ketika jagat mulai benar-benar gelap, maka sinar itu lantas menjadi sepasang cahaya hijau mencorong sekali. Karena itulah sepasang metu sebesar biji buah persik yang berada di wajah seekor laba-laba raksasa, yang sangat besar kepala dan tubuhnya berwarna hitam sedangkan kaki tangannya yang panjang semua berbulu kuning. Siahang lantas menyiapkan keluar beberapa batang piaunya, kong piau, sedangkan eng-eng segera menyiapkan pelurunya. Dengan cepat laba-laba itu sudah muncul di luar goa dengan seluruh badannya. Selagi eng-eng mengawasi tajam, tahu-tahu siahang sudah mulai menyerang ke arah perut binatang itu. Seng laba-laba tak mengira ada orang mengintai dan menyerangnya, dua batang kong piau menancap pada. Perutnya tetapi tidak lantas membunuhnya, dia merasa sangat nyeri dan menjadi gusar karenanya, tak ampun lagi, dia menyemburkan racunnya yang jahat yang berwarna kuning. Tepat saat beberapa puluh biji peluru pun datang menghujaninya. Lekas lompat berkelit terdengar suara siahang. Jangan menghadapinya, racunnya itu tak dapat dihadang baru eng-eng mau bergerak, ia merasa lengan kirinya ditarik, maka ia meneruskan ikut melompat ke samping sejauh beberapa tombak, karena mereka terus berlompatan dan ketika mereka berdiri dam untuk menoleh ke belakang, sempat mereka lihat buyarnya wap kuning itu, makin lama makin tipis, sedangkan seng laba-laba sudah roboh menjadi bangkai sebab seluruh tubuhnya penuh terhajar peluru teratai besi. Rumput di mulut goa itu pada rebah, rupa-rupanya bekas damu kaki tangannya si laba-laba raksasa itu. Masih sekian lama siahang dia mengawasi, baru kemudian berkata, syukur binatang berbahaya itu telah dapat dibinasakan, sekarang marilah kita pulang buat mengatakan kepada penduduk diaw supaya mereka menyuruh orang untuk memendam bangkai ini. Eng-eng setuju, maka berdua lantas berjalan pulang. Bukan main girangnya Mina dan warganya, mereka lantas menjamu kedua orang tamunya dan mereka sangat dihormati dan dipuji, kemudian mereka berdua diminta suka berdiam beberapa hari lagi di kampung tersebut. Selama itu hubungan antara siahang dan eng-eng makin erat, lalu eng-eng mendapat tahu bahwa si sahabat benar-benar seorang ahli hewan beracun, hingga ia pun memperoleh pengetahuan banyak tentang perihal racun, dan semua penuturan si sahabat ia ingat baik-baik. Lewat beberapa hari barulah kedua orang itu berlalu dari tiam congsan, lalu mereka berdua pun berpisah untuk melanjutkan perjalanan masing-masing. Sesudah lewat beberapa tahun eng-eng mendengar dunia Kang Ong memuja nama siahang sebagai Kim Lem E Tok, si tangan beracun dari Kuyacu Selatan. Ingin dia menemui sahabatnya itu, sayang orang tersebut tak menentu tempat tinggalnya hingga sukar mencarinya. Karena itu belum pernah kedua sahabat itu saling bertemu lagi, sampai terjadi peristiwa hebat di Kuyul Siaw Lemsia itu, sehingga eng-eng jadi ingat pula pada sahabatnya itu, demikianlah penuturannya. Ingewe Asian dan Pekkat telah mendengarkan dengan penuh perhatian, dan akhirnya Pekkat mengerutkan alisnya dan berkata Mas Gul, dengan begitu teranglah Kim Lem E Tok seorang yang lurus, kenapa sekarang dia ikut kawanan bajingan dari luar lautan itu? Sungguh aku tidak mengerti, memang itu aneh tetapi sekarang kita belum mengetahui sebab musabatnya, berkata eng-eng. Dahulu pun aku tak sempat bertanya perihal gurunya, tak tahu aku tabiatnya secara mendalam. Mungkin ada sebab musabat yang membuat pikirannya berubah, siapa lurus siapa sesat, itu cuma soal satu tindak kaki, kata Pat Pai Sien Ked. Sia Hang mempunyai kepandayan istimewa itu, ia sudah kena terpikat si sesat yang hendak memanfaatkannya. Sampai di situ mereka berbicara, tidak ada keputusan apa-apa, lalu Pekkat mengajak eng-eng mengundurkan diri dari kamarnya si pengemis luar biasa. Besoknya tengah hari, Pekkat menerima berita tibanya Gohian Tojin bersama dua orang saudara seperguruannya serta empat orang muridnya. Gohian adalah ketua partai Butong Pai di Provinsi Hopak dan kedua saudaranya itu Seng Hian dan Leng Hian. Butong Pai cuma kalah ternama sedikit dari Siaulim Sie. Tingkatnya Gohian sama dengan Pekkat sedangkan namanya tersohor berimbang dengan nama Ingewe Asian. Ketika undangan dikirim yang diharapi Allah Gohian akan mengirim beberapa orang wakilnya, siapa sangka dia datang sendiri. Inilah di luar dugaan. Maka Pekkat dan Ingewe Asian menjadi haran. Walaupun demikian tanpa ayah mereka menyambut dengan hormat kedatangan Gohian, bahkan Pekkat mengajak para tiang lo dari Kam Ih dan Tak Mo Ih. Yang luar biasa, walaupun mereka sama-sama ternama, ketiga orang itu belum pernah bertemu satu dengan lain, artinya mereka belum pernah berkenalan. Pekkat beramai menyambut di tempat yang jauhnya lima li dari kudilnya. Selagi menantikan, ia dan rombongannya melihat bagaimana dua orang muridnya yang bertugas menjaga diarah itu tengah memimpin rombongan tamu-tamunya, tujuh orang imam yang mengenakan topau, jubah keimaman serta punggungnya masing-masing menggendong pedang, cepat jalannya para tamu itu seperti lari, hingga kedua penyambutnya yang mesti mendahului mereka pada bermandikan keringat, padahal waktu itu musim dingin. Setibanya rombongan itu, Pekkat maju paling depan untuk menyambut, ia sudah lantas berhadapan dengan seorang imam tua dengan janggut panjang hingga kedadat dan jubahnya hijau muda, sembari tertawa ia berkata, Lolap toh berhadapan dengan Gauhian Totiang, bukan? Maaf muridku telah tak jelas membawa berita, hingga Lolap tak tahu bahwa yang tiba Totiang sendiri hingga tak dari jauh-jauh Lolap menyambutnya, imam itu tersenyum, ia membalas hormat sambil menjura. Tak berani, tak berani Pinto menerima kehormatan demikian besar kata dia merendah. Pinto datang bersama dua saudara seperguruanku serta keempat muridku, supaya mereka itu mudah di perintah-perintah, Lolap tak berani, Lolap malu akan mendengar kata-kata di perintah-perintah itu, berkata Pekkat merendah, Kedatangan Totiang saja sudah membuat kami sangat girang dan bersyukur dan kami mengharap semoga berkat nama Totiang yang besar kita dapat membasmi kawanan bajingan luar lautan itu supaya kita dapat melindungi kesejahteraan rimba perselatan seluruh Tionggoan Gauhian merendah, kemudian ia perkenalkan kedua Sute, adik seperguruannya itu, maka Pekkat pun saling memberi hormat dengan Senhian dan Lenghian yang baru berusia 40 lebih, rambutnya hitam, matanya tajam. Setelah itu ia yang ganti memperkenalkan para Tionglo-nya serta Red Passion Kid juga. Gauhian semua pernah mendengar nama besar si pengemis aneh, ia tertawa sambil mengurut-urut janggutnya, dengan ramah ia berkata, sudah lama Pinto tak dengar nama Tai Hiyap banyak disebut orang, kali ini karena ancaman terhadap kaum rimba perselatan, Tai Hiyap sudah hadir di sini. Pinto bersyukur sekali. Pasti kaum rimba perselatan juga akan bersyukur seperti Pinto Imam itu memanggil Tai Hiyap kepada pengemis cabang atas itu. Sebenarnya namaku itu nama kosong belaka ingewe asian merendah. Tak berani aku si pengemis tua menerima panggilan Toheng ini. Adalah kami yang sangat bersyukur bahwa Toheng sebagai seorang ketua partai yang namanya besar bagaikan Gunung Taisan, telah sudi menghargai kami dengan kehadiran Toheng beramai di sini guna bekerja untuk kaum rimba perselatan Tiongloan dan tiba-tiba Gohian menghela nafas. Sebenarnya pihak kami pun telah mendengar perihalnya kaum bajingan luar lautan itu sudah mendatangi Tiongloan, katanya Mas Goh. Hanya di luar dugaan kami bahwa bergeraknya mereka begini cepat. Siaulim Sye dan Butong berasal dari satu kaum, kita bagaikan gigi dan bibir, maka itu jangan kata Siaulim Pei yang mengundang, biarpun cuma pekat Kaisu sendiri, Butong Pei sudah seharusnya dapat memberi jasanya yang tak berarti. Itulah sebabnya kenapa Pinto setelah menerima surat undangan, sudah lantas berangkat kemari terima kasih, terima kasih pekat balas menjawab. Toheng beramai sudah melakukan perjalanan jauh, itulah artinya penderitaan, maka itu silahkan kita pergi ke gubuk kami supaya kami dapat menyambutnya sebagaimana layaknya tuan rumah. Perkenankanlah lolap memimpin jalan. Berkata begitu, benar-benar perekat memutar tubuh buat bertindak pergi, maka ingewe asian lantas mengikutinya, hingga mereka lantas diikuti oleh para tamunya. Di sepanjang jalan, asal bertemu pendepa, semua pendepa itu menghunjuk hormat dan mengucapkan selamat datang. Mereka ini mengagumi pihak Butong Pei, sebab mereka tahu nama Seng Hian dan Leng Hian sangat tersohor sebagai ahli-ahli pedang, kalau mereka itu liai, pasti liai pula Go Hian sebagai Su Heng dan Cian Bun Jin Partai. Pak Kat mengajak tamunya berkumpul di Tatmo di mana sudah lantas disajikan barang-barang hidangan, delapan orang kacung bersiap melayani mereka, sedang di luar ruangan berkumpul 200 orang pendepa sebagai pengawal kehormatan. Pula telah diperdengarkan bunyi tetabuhan di waktu mereka menyambut tetamu, semua memuji, Amida Buddha itulah keret penyambutan besar dari Siao Lim Siai terhadap tetamunya yang dipandang agung, melihat hal itu Go Hian beramai bangkit untuk mengatakan dengan merendah bahwa ia tak sanggup menerima penghormatan itu. Inilah melulu disebabkan bersyukurnya kami, karena seorang ketua partai besar seperti Bu Tong Pei telah sudi datang mengunjungi Tiongak, kata Pek Kat. Silahkan duduk, mari mengeringi tiga cawan biar bagaimana kedatangan kami ini adalah hal yang biasa, berkata Go Hian, tadinya Pinto sudah mengambil keputusan buat hidup menyendiri, guna menyingkir dari segala keruatan tetapi sekarang tidak. Demikian juga maksud kami dari Siao Lim Pei, kata Pek Kat. Murid-murid kami banyak yang merantau, tetapi mereka itu telah dipesan untuk tidak sembarangan melakukan pembunuhan, siapa tahu kami toh disatroni kawanan bajingan luar lautan itu, lantas ketua Siao Lim Siai menjelaskan bagaimana murid-muridnya kena dibokong dengan racun bahkan ada dua yang dipenggal batang leharnya. Mendengar keterangan itu, alis Go Hian terbangun, itulah tanda dari kemurkaannya. Kawanan bajingan itu tinggal terpisah dari kami jauhnya laksaan Li, tetapi siapa tahu mereka toh datang menyatroni, Pek Kat melanjutkan, maka itu teranglah maksud mereka bukan untuk membasmi Siao Lim Siai saja. Itulah sebabnya kami membuat undangan umum buat mengajak sesama kaum persilatan bekerja sama guna menantang dan mencegah berhasilnya maksud jahat rombongan itu, itu pula sebabnya kenapa kami datang kemari, Go Hian memberi kepastian. Kami mengerti ilmu silat cuma kulitnya saja, karenanya kami bersedia menerima pelbagai perintah. Toh Heng hanya merendah, berkata Pek Kat, siapa yang tak pernah mendengar nama Butong Siang Kiam? Kedatangan Toh Heng beramai ini membuat kami merasa sangat mendapat muka Butong Siang Kiam ialah sepasang jago pedang dari Butong Pei. Berkata begitu Pek Kat menghela nafas, lalu ia menambahkan, sebenarnya, apabila tidak ada entai hiap. Yang mendesak kami, tak berani kami turut membuat undangan umum ini, Go Hian mengalihkan pandang matanya dari pendeta itu kepada si pengemis tua, lekas-lekas ia berkata, Pinto malas sekali, sudah beberapa puluh tahun tak pernah Pinto merantau, karena itu Pinto cuma mendengar saja nama tai hiap banyak disebut orang, tapi hari ini kita dapat bertemu muka, sungguh Pinto banyak bersyukurin gewe asian tersenyum, namaku si pengemis cuma nama kosong belaka, bilangnya. Tak berani aku menerima pujian dari Toh Heng, di zaman ini siapakah yang tidak kenal Tek Chiyo Siang Jin, Heng San Kiam Kek dan Pat Paisin Kit, tiga orang besar kata pula imam dari Butong Pei itu. Pinto pun telah mendengar halnya saudara in bersahabat rat dengan Tek Chiyo Toh Tiang, maka itu dalam urusan kita ini tentunya Siang Jin pun turut diundang. Kapan kah kiranya Siang Jin bakal tiba, supaya Pinto dapat bertemu dengannya Tek Chiyo Siahidung Kerbau adalah orang paling aneh, sahut inggewe asian, yang menghela nafas. Sudah sejak setengah tahun lalu dia telah pergi jauh, tiba-tiba saja pengemis ini menghentikan kata-katanya itu. Itulah disebabkan ia ingat akan sebutan Siahidung Kerbau itu. Ia sudah keterlepasan ngomong. Bukankah ketujuh tamunya ini imam seperti Tek Chiyo sahabatnya itu? Ia tersenyum jengah, terus ia menutup mulutnya. Agaknya Gohian tidak menghiraukan kata-kata Siahidung Kerbau itu, dia tersenyum ketika dan melanjuti bicara. Kali ini dia tanya, Heng San Kiam Kek turut diundang atau tidak? Katanya dia sangat lihai dengan sebatang pedangnya, ia menambahkan, kalau dia turut diundang, pasti kita akan berhasil membasmi kawanan bajingan luar lautan itu, kami memikir buat mengundang Heng San Kiam Kek, tapi tak dapat, teg, kat mewakiliin GW Asian menjawab. Sekarang ini ia tak ketentuan tempatnya, jadi sekar untuk mengirimkan undangan kepadanya, Gohian agak menyesal, tetapi ia tidak bilang apa-apa. Demikian mereka berjamu sembari memasang ngomong. Selang satu jam, perjamuan itu ditutup, terus teg, kat mengantarkan para tetamunya ke kamar yang sudah disediakan buat mereka itu. Hingga selanjutnya Gohian semua berdiam di dalam kuil Xiao Lim Xia itu. Waktu berjalan dengan cepat, tibalah tanggal sembilan bulan pertama. Sekalian pendeta yang diutus menyampaikan surat undangan sudah pada pulang dengan saling susul. Sedangkan para undangan telah datang silih berganti. Di antaranya adalah UAN Tio Siangkan yang belum tiba. Cuma mereka itu terhitung orang-orang dari kalangan sesat bukan lurus pun bukan, pada suatu hari inggewe asian pergi ke belakang gunung, ke gubuk kedua nona. Selekasnya dia masuk ke dalam gubuk, dia jadi terkejut saking herannya. Ini disebabkan dia mendapati mereka itu lagi bersiap berkemas untuk berangkat. Eh, eh, anak-anak tegurnya heran, kemana kalian hendak pergi? Kia Win dan Giyok Peng tidak menjawab pertanyaan itu, mereka terus berkemas-kemas. Pengemis tua itu mengawasi tajam, lalu dia menengadah ke langit dan tertawa lebar. Kalian berdua, kalian sangat nakal katanya nyaring. Dia tidak gusar walaupun dia seperti dipermainkan. Sekarang kalian menjadi gagu agaknya apakah kalian mau main gila apakah kalian memberikan teka-teki kepada ku si pengemis tua supaya aku menerkanya sekali lagi dia tertawa. Kia Win mencibir mulutnya. Tiba-tiba dia pun tertawa. Aku tidak gagu sahutnya. Dan ia tertawa pula. Jika paman hendak menebak silahkan menebak Giyok Peng sementara itu berulang kali mengedipkan matanya pada si kakak, maksudnya mencegah orang membocorkan rahasia supaya rencana mereka jangan gagal, akan tetapi Kia Win berpura-pura tidak melihatnya, ia tetap dengan tingkahnya itu hingga membuat si adik pengheran dan ragu-ragu. Dengan sepasang matanya yang jeli Giyok Peng terus mengawasi kakaknya itu. Ingewe asian sebaliknya tidak memperhatikan atau lebih tepat tidak memperdulikan gerak-geriknya Giyok Peng itu, bahkan dia sudah lantas mengulurkan tangannya mencegah Kia Win sembelari berkata keras, Anak In, apakah kau sangka? Aku tidak tahu. Hektometer. Kalau kalian berdua bukannya hendak pergi mencari dia, siapa lagi Kia Win tertawa senatnya saja. Dia siapa tanyanya? Sedikitpun ia tak nampak likat atau jengah. Si pengemis tua tertawa lebar. Dia siapa ia mengulangi? Siapa lagi? Dialah anak Hiong kedua nona saling mengawasi, mereka tersenyum. Mana dapat kalian mendusai aku si orang tua berkata Ingewe asian. Janganlah berpikir demikian. Ketika anak Hiong meninggalkan gunung, di dalam suratnya sudah ditulis jelas bahwa lain tahun bulan pertama tanggal 15 dia bakal kembali ke Tiongrak. Maka jika kalian hendak pergi asal-asalan untuk mencarinya, pikiran kalian itu pikiran Tolol Paman keliru berkata Giyok Peng, walaupun benar kami hendak mencari seseorang, tapi dia bukanlah adik Hiong pet Paisin Kit melengah sejenak, terus dia berpikir. Habis anak Peng, siapakah yang hendak kalian cari tanyanya? Lekas bilang si nona tapinya mengjeleng kepala. Anak tak akan memberitahukan sahutnya. Pengemis tua merasa aneh. Ia mengawasi kedua nona bergantian, kebetulan Giyok Peng tunduk untuk merapikan bajunya, ia lalu tarik lengan Kiawin buat diajak pergi keluar. Anak In, apakah kalian hendak pergi bersama dia? Tanya sungguh-sungguh setibanya di halaman luar. Jangan kau membohongi padaku anak cuma akan mengantarkan dia, sahut nona Chiyok. Anak sendiri mempunyai tempat tujuan lain in Gwe ASEAN menjadi heran, ia bingung. Ia mengurut-urut kumisnya dengan tidak tahu harus bilang apa, ia berdiam saja. Anak telah bicara jelas berkata Kiawin menegaskan. Paman tak akan bertanya-tanya pula, bukan lantas si nona membalik tubuh untuk kembali ke dalam, terus ia menurunkan pedang yang tergantung di tembok lalu diletakannya di meja, kemudian ia membantu Giyok pengerapikan buntalannya. In Gwe ASEAN sudah lantas kembali ke dalam sambil bertolak pinggang, ia berdiri di depan kedua nona. Karena kalian tidak mau bicara, aku juga tidak akan memaksa katanya dengan suara tinggi. Tapi sekarang kalian harus terangkan padaku, kalian hendak berangkat hari ini atau besok Giyok peng mengangkat kepalanya. Kami akan berangkat besok sahutnya singkat. In Gwe ASEAN menghela nafas. Kalian mau pergi juga, nah pergilah, kalian bebas katanya. Hanya kalau nanti anak Hiong kembali ke sini, apakah kata kalian? Kalian ada pesan atau tidak? Bicaralah tidak menjawab kedua nona berbareng, singkat. Mendengar itu, tanpa terasa si pengemis menggileng kepala, dan tanpa bilang apa-apa lagi dengan perlahan ia bertindak keluar. Selekasnya orang berlalu, Kiyowin tertawa, bahkan sambil bertepuk tangan, katanya, adik peng, hari ini kita dapat menggoda paman. Tetapi paman mengatakan hal yang benar Giyok peng bilang. Kalau benar adik Giyok peng pulang dalam beberapa hari ini, bagaimana mungkin kah ya akan pergi mencari kita Kiyowin menenangkan? Adik peng, kau cuma memikirkan dia seorang, kau sampai melupakan urusan besar Giyok peng menubruk kakaknya itu. Kakak, kakak, aku tidak mau katanya. Kakak kau permainkan aku. Ah, aku tak mau pergi. Kiyowin lantas merangkul adiknya itu, hendak ia menggoda namun dibatalkannya. Karena haoyan yang lagi tidur membalik tubuh untuk menyingkap selimutnya, terus, anak itu bangun akan duduk sambil ia memanggil, nama. Mama Giyok peng melepaskan diri, ia lari kepada anaknya itu yang baginya bagaikan mestika. Sambil memeluk anak itu ia berkata, anak, ibumu di sini. Apakah kau ingin makan haoyan merangkul leher ibunya itu? Mama, kenapa ayah masih belum kembali tanyanya? Ditanya lain, ia menjawab lain. Mama, lekas cari ayah, ajak ayah pulang. Hendak aku mengajak ayah pergi ke gunung memetik buah Kiyowin menghampiri ibu dan anak itu, menepuk-nepuk lengan haoyan. Hauyan katanya sabar, besok bersama ibumu akan aku ajak pergi mencari ayahmu, sekarang jangan kau ganggu ibumu, aku tidak mau ikut kata anak itu yang merangkul terus pada ibunya, aku hanya ingin mama mencari ayah Kiyowin menyelangkan tangan di muka bocah itu. Kau lihat, katanya, kau sekarang telah berusia lima tahun. Tak malukah kau selalu mencari ayah dan ibumu? Hauyan memegang tangan orang untuk dibawa ke mulutnya buat digigit. Haha tertawa Kiyowin. Kau Natalia, bagaimana kau hendak menggigit tangan otang? Habis aku dilarang mencari ayah, kata anak itu. Hus Giok Peng mengasih dengar suara Hauyan lantas tertawa. Malam itu Giok Peng meniduri anaknya, lalu ia duduk bersama Kiyowin, membicarakan rencana mereka. Sebenarnya mereka itu di samping rencana mereka, juga mau bekerja masing-masing. Rencananya Kiyowin begini, Kiyowin menerka Haukun yang mencuri kitab, ia ingin Giok Peng yang mengambilnya kembali, caranya yaitu Giok Peng harus bersikap baik terhadap Haukun dan memberinya pengertian. Kitab itu mesti didapat pulang, kesatu supaya tidak hilang, kedua agar mereka bertiga dapat bersama-sama memahami dan meyakininya. Tak dapat isi kitab itu dipelajari orang lain karena akan sangat berbahaya bagi rimba persilatan. Pertemuan di antara Giok Peng dan Haukun itu pun perlu guna memutuskan tali asmara di antara mereka berdua, supaya Withiong tidak terganggu lebih jauh. Mulanya Giok Peng menolak rencana tersebut, akhirnya ia kena bujuk dan menyetujuinya. Mereka akan pergi bersama, tetapi Kiyowin mau terus pulang ke Pei Niaguna mendapat kepastian, Hithiong telah pulang ke gunungnya atau tidak. Mereka mengharap akan kembali ke Tiongak tanpa terlambat, agar mereka dapat menghadiri rapat besar demi membantu Pek, Kat. Rencana itu tak mau dibocorkan walaupun terhadap Inggewe Asean. Mereka pun akan berangkat besok pagi secara diam-diam. Selesai bicara mereka memadamkan api dan terus tidur. Tengah malam itu datang angin utara yang hebat, hingga saling berterbangan membuat Hawa menjadi dingin luar biasa. Angin itu tak mau berhenti, daun jendela diserbu berulang. Ulang. Hawa yang tak dapat tidur, sebentar-sebentar dia memanggil ibunya, hingga Giyok Peng turut menjadi sukar tidur pula. Kiyawin pun mendusin dengan terperanjat. Ia menanti sampai jam 5. Di luar dugaan angin meneru-neru lebih kencang hingga Hawa menjadi dingin hampir tak dapat dilawan. Akhirnya Giyok Peng lompat turun dari pembaringannya, ia yangin menyalakan api. Tiba-tiba dari arah pintu gerbang kuil, terdengar riu suara genta hingga membisinkan telinga, memecah kesunyian malam dan membuat hati orang gentar. Mengerti bahwa itulah gentak kuil yang merupakan tanda bahaya, Giyok Peng lantas menolak tubuh Kiyawin untuk dibangunkan, terus membisiki seng kakak agar seng kakak memasang telinga. Alis nona ciorapat satu dengan lain, dengan cepat ia meniup dan memadamkan api untuk terus membisiki kawannya, pastilah kawanan bajingan dari luar lautan itu telah datang menyerbu pula secara membokong. Lekas kau gendong haoyan, aku sendiri mau keluar untuk melihat-lihat kakak lebih baik kita pergi bersama, Giyok Peng berkata. Aku kira tidak ada halangannya kalau kita membiarkan haoyan tidur seorang diri, ia lantas menghampiri anaknya untuk membisiki telinganya, kemudian ia menjemput dua batang pedang di atas meja, satu dikasihkan pada kakaknya. Kiyawin menyambuti. Lantas keduanya pergi keluar. Habis menutup pintu mereka memecah diri ke kiri dan kanan berlalu sambil saban-saban mendekam. Giyok Peng pergi ke kiri, habis memutari rimba ia menuju ke pondokan belakang yaitu Lohantonga Ruang Arhat tempat para pendeta belajar silat yang lantainya beralahkan batu persegi, hanya ubinnya sudah tidak rata bekas latihan keras dari banyak tahun. Syukur ia pandai ilmu ringan tubuh dan matanya awas, ubin tak rata itu tidak menyusahkannya. Ruang itu pun mendapat penerangan dari cahaya rembulan, sebab saat itu si putri malam sedang terangnya. Lentera di dalam ruang tidak dinyalakan rupanya sudah dipadamkan, tetapi di tubuh delapan belas patung arhat nampak cahaya cukup nyata, semua berdiam di tempatnya masing-masing dalam kesunyian ruang itu. Di luar situ pun tidak ada orang, kecuali angin yang menggoyang-goyang pohon-pohon bambu dan menimbulkan suara gesekannya. Ketika itu suara gentah sudah berhenti, rupanya gantinya adalah suara berlarinya sepatu dari beberapa puluh pendeta dari dua pendopo depan berlari-lari ke halaman luar. Suara itu tak lama lantas hilang. Di saat Giyok penghendak melintasi pendopo Taihiong Potian mendadak ia ingar putranya, ia menjadi ragu-ragu, tengah ia berpikir matanya melihat satu bayangan berkelebat di sebelah kiri pintu pekarangan, bergeraknya sangat pesat hingga sukar dilihat dengan jelas, karena itu ia menjadi curiga, segera ia melompat menyusul, pedangnya diputar guna melindungi dirinya. Setelah melewati pintu, Nonapok melihat sebuah taman kecil yang berdampingan dengan sekelompok kamar pendeta. Itulah halaman barat. Ia melintasi halaman itu, dari sini ia memutar ke pendopo Taihiong Potian dan di depan sana letaknya pintu gerbang. Ia lompat naik ke atas genteng terus melintasinya genteng itu penuh salju, lantas ia tiba di tepian payon. Di bawah itu ada sebuah pohon BWE yang bunganya putih sedang mekar. Di sini sinar putih dari salju membuat sekitarnya terang. Selagi giyok penghendak lompat turun, mendadak kakinya yang sebelah terpeleset salju, berbareng dengan mana dari samping menyambar segumpal benda. Ia menerka kepada bokongan orang jahat. Maka ia berteriak, Jahanam, jangan surang sambil membentak ia berkelit seraya melompat turun ke halaman. Baru ia meletakkan kakinya, serangan sudah datang lagi, kali ini terus bertubi-tubi. Selakanya halaman itu penuh dengan es hingga sulit menaruh kaki di situ. Pada saat terancam itu, giyok pengberlaku jardik dan cepat. Ia putar pedang di depannya, menghalau setiap serangan gumpalan salju, di lain pihak ia lompat mundur ke pohon guna melindungi diri di belakang pohon itu. Ia berlompatan dengan gerakan walet pulang sarang. Hebat serangan gelap itu, walaupun senjatanya cuma gumpalan es, batang pohon terhajar hingga terdengar suara berisik dan cabangnya pada bergoyang-goyang, hingga salju di atasnya berjatuhan bagai hujan. Untuk menghindarkan diri lebih jauh, nona pek berlompatan lagi ke samping, kali ini dengan gerakan walet menembus tirai. Ia jadi berada di depan sebuah pendopo di situ tergantung sebuah genta yang besar yang biasa digunakan sebagai pertanda untuk para pendeta bersantak pagi dan sore. Di situ giyok pengberpikir dengan cepat. Tai hiong po tian sungi, demikian juga pendopo kiri kanannya. Kemana kah perginya semua pendeta? Bukankah musuh tengah menyerbu? Apakah mereka terkena tipu daya musuh memancing harimau meninggalkan sarang? Itulah berbahaya. Itu artinya kuil kosong. Maka ia memikirkan untuk membunyikan genta. Tapi terlalu berbahaya jika ia harus mengambil tambang yang dikaitkan sebuah martil kecil alat untuk memukul genta. Ia lalu mengayun kakinya menjejak genta itu. Segera terdengar suara nyaring berisik, berulang-ulang yang terdengar sampai ke tempat yang jauh. Hanya belum berhenti suara genta itu, tiba-tiba dari belakang pohon terdengar sebuah suara menghina, nona kecil, para pendeta sudah kabur semuanya, maka itu kau biarlah aku yang melayani, giyok pengterkejut. Inilah yang tidak ia sangka. Ia menerka, suara itu tentulah dikeluarkan bayangan tadi. Belum lagi ia memberi jawaban, kembali ia dibuat kaget sekali, kali ini dengan menyambarnya seutas tali yang panjang, yang mengancam menjerat leharnya. Dalam kagetnya, giyok peng membedela diri. Ia menunduk sambil pedangnya disabitkan ke atas ke arah tali itu untuk memapasnya putus. Ia menggunakan tipu tebasan memisahkan awan dan halimun, karena ia mendongkol, ia pun mendamperat, Jahanam tak punya muka. Lihat senjata nonamu orang yang bersembunyi itu tertawa mengejek, terus ia berkata, Haha, malam ini aku datang sengaja untuk menjemukmu nona-nona yang baik, kau tahu sendiri, para pendepak itu adalah bangsa orang suci yang tak menghendaki. Istri, mereka itu beda dengan aku, Haha. Nona baiklah kau ikut aku ke Pulau Cu Liong Cu untuk hidup senang dan bahagia. Pulau Cu itu jauh lebih hebat daripada kuil sunyi ini. Dan kau akan jauh lebih berbahagia daripada mengikuti kawanan pendepak itu. Kata-kata orang itu membuat nona pek, besar sekali, hatinya amat panas, hampir ia membalas mendamperat, tapi ia batalkan begitu mendengar disebutnya nama Tu Liong Tu, Pulau Naga Melengkung. Jadi benar penyerbu ini orang luar lautan, pastilah datang dalam jumlah besar. Maka mereka itu tidak boleh dipandang ringan. Para pendeta pun belum pada kembali. Baiklah aku layani dia bicara, barangkali saja aku bisa mendapat tahu siapa dia sebenarnya, demikian pikirannya. Maka tenanglah hatinya. Maka ia melanjutkan menjejak lagi genta itu di lain pihak ia membuka suaranya, katanya, kalau kau benar orang kosen dari Tu Liong Tu, kenapa kau memasuki kuil seperti maling? Bukankah selain kau masih ada konco-koncomu yang lain orang di dalam gelap itu telah menarik kembali talinya, ia tahu setelah gagal kali yang pertama, yang kedua kali pasti tak ada gunanya. Ia ternyata berada di atas pohon, dari atas itu ia mengeluarkan juga suaranya, Eh Nona, apakah kau tak kenal sebuah pepatah kuno perang tak pantang haram? Kau harus ketahui, kami yang datang maksud kami tidak baik tak nanti dia datang menyambuti. Mari Nona, cuwon besar muka tong kau, Tie Siongkeng tak dapat menanti lama. Mendengar suara orang itu, tahulah Giyokteng bahwa manusia ceriwis itu ialah si ular naga keluar dari gua, Kat Tongkau, tapi belum sempat memberi jawaban musuhnya itu sudah menggunakan pula tali banderingannya. Hanya kali ini, dia bukan mengarah leher melayankan hanya melayangkan talinya dari kiri ke kanan untuk melilit tubuh. Mulanya Giyokpeng mau menebas, namun ia melihat ujung tali itu tanpa kepalanya yang bundar, ia lantas menerka kepada tipu daya jago cu liong tu itu. Maka ia batal menebas. Ia menjejak genta untuk membuat tubuhnya melesat. Begitu lekas ia menyingkir, begitu lekas juga genta itu kena terlibat tali musuh dan tertarik keras hingga gentanya berbunyi nyaring. Menyaksikan hal itu, tahulah si Nona bahwa Tie Siongkeng bertenaga besar sekali. Ia pun lantas memikirkan daya buat berlalu dari situ. Dengan musuh berdiam di atas dan ia di bawah, ia terancam bahaya sebab ia kalah kedudukan yang baik. Ia lantas memutuskan untuk menanti kembalinya para pendeta. Tanpa ragu lagi Giyokpeng berlompat sejauh dua tombak hingga ia berada dekat dengan pintu gebang, lagi satu lompatan ia akan berada di sebelah luar. Tapi ketika ia melihat pintu, ia heran. Di situ telah bertumpuk banyak batang pohon yang panjang dan pendek. Umpama kata mirip bukit. Pasti berabe sekalian dia kata ia mesti singkirkan semua rintangan itu. Terpaksa ia mencari jalan keluar lainnya. Begitulah ia putar pedangnya sambil ia membentak. Jahanam hendak aku mengadu jiwa denganmu walaupun demikian ia menempelkan tubuhnya pada tembok sambil jalan dan melindungi dirinya di sisi tiang pendopo. Setelah itu ia lompat untuk sampai di pendopo Taihiong Potian. Ia hendak lewat pendopo belakang guna melintasi deretan kamar dan keluar dari situ. Tiai Siongkeng ternyata pintar sekali. Dia telah menduga si nona telah tertutup jalan majunya dan pasti bakal mundur teratur, maka dia lantas menjaga di pendopo. Untuk itu dengan gesit dia lompat turun dari atas pohon dan terus menempatkan dirinya. Maka ketika giok pengdatang mendekat, mendadak dia menggunakan tali bandringannya sambil dia berseru, Nona yang baik, baiklah kau letaki pedangmu, supaya dengan baik kau turuti aku. Percaya itu aku katong kau, tidak nanti akan menyianyiakanmu. Pulau Culiong tu gunungnya indah permai, barang makanannya lengkap dan lezat. Semuanya sedia untuk kau cicipi dan makan sepuasnya. Anginnya pun sejuk dan gelombangnya tenang, hingga pastilah kita bergembiraan. Dia kata kita berdua naik perahu akan berpesiar bersama-sama. Setiap hari akan aku temani kau selalu. Nah, marilah kita. Tak sudi giok pengkena ringkus tali itu, juga tak mau ia menyambutinya dengan pedangnya, hanya setelah menanti hampir tibanya ujung tali, mendadak ia lompat mencelat untuk menjauhkan diri. Pedangnya diputar buat melindungi diri. Itulah salah satu jurus dari ilmu pedang Hiaibun Pahat Kua Kiam. Selekasnya ia bebas dari ancaman tali banderingan itu, ia pun lompat melesat justru ke arah musuh itu, jago culiong tu itu justru sedang terbuka dadanya sebab dia lagi membandering si nona. Tapi dia benar-benar koson, walaupun seperti di bokong itu masih dapat ia mengelakkan diri. Bagus dia berseru. Bukannya dia menangkis, dia justru mencelat pergi, berkelit dari serangan yang berbahaya itu. Segera dia bertindak dan menatap lawannya, mentanya melirik tajam. Menyusul itu dia bertindak maju sambil tertawa dia menantang, Nona yang baik, jangan kelewat kasar. Mari maju lagi. Kembali Siong Kang menggunakan tali banderingannya yang lihai itu. Nampaknya dia ingin memberi hormat. Sebenarnya dia bersiap untuk melanjutkan serangannya. Di saat itu dia bersikap sombong dan wajahnya menunjukkan kejumawaannya. Giyok Peng mengawasi dengan tajam. Ia mengerti bahwa ia terancam bahaya kalau ia kurang jeli dan kurang gesit. Ia mendongkol maka mukanya menjadi bersembuh merah. Siong Kang pun mengawasi Siong Kang itu yang di matanya tampak semakin cantik dan manis. Dia memang seorang bajingan yang berparas elok. Di pulaunya, aturannya keras, tak berani dia sembarang main gila, tidak demikian apabila dia berada di luar wilayahnya. Dia menjadi bebas-bebas, dialah si tukang menghina wanita. Memang dia bertugas meronda di bagian luar, jadi ia sering meninggalkan pulaunya, menyeberang buat beberapa lama untuk mencari kesempatan memuaskan nafsunya. Demikian juga ketika ia melihat Giyok Peng, dia tertarik bukan main dan berniat mengganggu nona itu. Dia sampai mengeluarkan iler. Sampai jumpa di video selanjutnya.